Menteri Koordinator Bidang Hukum dan Keamanan Hadi Cahyanto menggelar Rapat Koordinasi Pengamanan Jelang Penetapan Hasil Suara Pemilu 2024. Rapat digelar secara tertutup di kantor Kemenko Polhukam Jakarta Pusat. Rapat dihadiri Panglima TNI Jendral Agus Supianto, Kapolri Jendral Listio Sigit Prabowo, Jaksa Agung Estebul Hanudin, Mendagri Tito Karnavian, hingga KSP Muldoko dan Kepala Bin Budi Gunawan. Menkopol Hukum Hadi Cahyanto mengatakan situasi masyarakat kondusif dan aman usai pemilu 2024. Ia juga menyebut tahapan pemilu hingga saat ini masih berjalan dan pemerintah memasihkan terus memantau proses tahapan pemilu 2024 hingga selesai nantinya. Menurutnya keberhasilan penyelenggaraan pemilu kali ini tidak hanya oleh KPU, tetapi juga seluruh masyarakat Indonesia. Dan dari hasil pembahasan rapat koordinasi secara umum, situasi dan kondisi milional masih relatif kondusif dan aman terkendal. Saat ini tahapan pemilu 2024 masih berjalan dan kita terus memantau tahapan pemilu, yakni rekapipulasi penghiduan suara dan penetapan hasil perhitungan suara.